Sebanyak 100 orang mengikuti program padat karya dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Distrik Navigasi atau di Senaf Kelas 2 Jayapura. Direktur Kenaficasian Hengki Angkasawan kepada Tribun Papua mengatakan bahwa tujuan dari padat karya ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mengetahui lebih detail terkait pelaksanaan kegiatan ini akan disampaikan rekan Aldi Bimantara, reporter Tribun Papua yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silahkan rekan. Baik dia dan juga tribuners dilaporkan dari kota Jayapura, Provinsi Papua. Kali ini memang pasca pandemi COVID-19 kita tahu bersama dia dan juga tribuners memang masyarakat mengalami kesusahan gitu ya. Dalam hal juga kesejahteraan dan juga pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga termasuk pendapatannya begitu. Dan ini dari Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura sendiri dalam hal ini dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura menyelenggarakan program padat karya tahap pertama dan ini diikuti oleh sebanyak setidaknya 100 orang begitu. Ini diberasal, mereka berasal dari lingkungan sekitar kantor navigasi kelas 2 Jayapura. Dan juga tribuners berdasarkan pantauan kami, Awak Media, ini kegiatan berlangsung berjalan normal begitu ya dan lancar. Dan kepada Awak Media, Direktur Kenafigasian Birnav, Hengki Angkasawan, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ataupun program padat karya ini ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pasca pandemi COVID-19. Dan juga tribuners yang mengatakan bahwa kegiatan ini tentunya benar-benar memiliki nilai dan bermanfaat serta diharapkan masyarakat sekitar navigasi turut serta memelihara dan menjaga aset-aset negara juga tentunya. Dan juga tribuners, sementara itu Kepala Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura, M. Israyadi, saat kami temui dan juga memberikan keterangannya kepada pers ataupun Awak Media di Jayapura, mengatakan bahwa program padat karya ini dilakukan secara rutin sebagai upaya memulihkan perekonomian daerah, khususnya di Bumi Cenrawasi, dalam hal ini kota Jayapura di Provinsi Papua. Dan ia juga menegaskan bahwa program padat karya ini juga merupakan bagian dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kepada semua kementerian dan lembaga pemerintah yang turut melaksanakan program padat karya secara berkesenambungan ataupun berkelanjutan. Dan juga tribuners, ia juga menyebutkan bahwa kegiatan program padat karya tersebut akan dilaksanakan di Gedung Menara Suar, Perbatasan Republik Indonesia dan negara tetangga apapun kini, kemudian perawatan gedung kantor, yaitu di kantor KSOP, dan gedung navigasi maksud saya. Ya, maaf ya, kami mengalami gangguan signal sedikit, saya lanjutkan. Jadi memang untuk kegiatan program padat karya akan dilaksanakan di Gedung Menara Suar, Perbatasan RIPNG, kemudian perawatan gedung kantor, yaitu di kantor KSOP, gedung navigasi, dan gedung pemancar. Peserta sebanyak 100 orang berasal dari Lura Kampung Skol dan Lura Mandala, serta sebagian di sekitar kawasan Dok 4. Yang mengharapkan dari kegiatan ini, kegiatan padat karya ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kebersamaan, serta gotong royong bagi masyarakat Papua yang terkena dampak COVID-19. Kemudian sebagai rasa kebersamaan dalam mewujudkan kepedulian bagi sesama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua menghadapi pandemi COVID-19. Dia dan juga tribunal terakhir ini juga memang program padat karya ini dapat kami informasikan bahwa resmi dimulai dengan penekanan tombol sirine usai upacara pembukaan berlangsung di Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura. Dan dalam kesempatan itu telah hadir dalam kegiatan anggota Komisi 5 DPR RI William Wandik dan Asisten 1 Sedba Kota Jayapura, Evert Merauje. Dia demikian laporan singkat saya terkait dengan program padat karya dari Dirjen Perhubungan Laut di Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura. Dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan kembali ke DA di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi untuk informasi Anda di Jayapura. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!